Lakukan si Rasman ini, dia sering telepon saya gak jelas, gak punya tujuan, bahkan ngajak ke hotel loh Itu gak sopan, masuk di teleponnya tuh sering banget Memang suruh datang ke hotel ini, tapi saya gak pernah mau Menurut saya perbuatan-perbuatan yang bener-bener keterlaluan ya Itu gak sopan menurut saya Padahal saya pengacara loh, ya saya wajar lah merasa direndahkan ya Apalagi saya perempuan gitu Menurut saya tuh, apa ya, udah keterlaluan jadi ya saya abaikan aja Eh Rasman, Rasman, bener-bener lu bahlul ya, bahlul Udah jelek juga, bahlul Leher gak ada, gue makin yakin nih Kepala lu gede ini bukan karena otaknya gede, otak lu kecil Otak lu lari ke lek-lekan, ke tenggorokan Setelah sebelumnya tersebar, video Rasman yang Video kolan dianggap tidak pantas pada seorang wanita Yang minta pelindungan hukum di medan kini Tiba-tiba ada seorang wanita sosok Pengacara yang mengaku Dia diajak ke hotel sama Rasman Dan dihubungi berkali-kali Tentu sang sahabat dari pengacara tersebut Tidak terima atas ulasi Rasman tersebut Rasman, kamu itu udah bener-bener Aduh, Rasman Arif Nasution Kamu bener-bener keterlaluan Bener-bener tidak sopan Anak buah kuning, dia rasa tidak Kamu telpon-telpon gak jelas Bahkan kamu nyuruh dia dateng ke hotel Itu namanya gak sopan, gak pantas Dan ini pengacara lah kamu gitu ya Bukan cewek yang diajak langsung dateng Ini bukan cewek murahan yang kamu ajak langsung mau Dia ini pengacara Tidak seperti Rasman pecatan pengacara Ingat itu Ya Perempuan terhormat, perempuan solehah Perempuan muslimah Bukan yang perempuan ditelepon Misalnya kamu di kota mana Medan atau mana suruh dateng nyamrin Bukan Salah orang Kalau kamu terus begitu Saya tidak akan segan-segan Untuk menghajar kamu Ya Ini tim saya Buktinya ada kan ya Rasman Rasman Yang begini-begini nih Anda kan lawyer Anda kan pengacara Anda bilang Anda pengacara Ya kalau Anda mengaku sebagai pengacara Terus Anda merasa keberatan Dengan kata-kata saya Atau pecakapan saya Atau rekaman Saya ajak kau ke kamar, hotel Untuk melakukan sesuatu Laporkan aja saya Kau begitu Ini kau fitnah Bilang-bilang Pekerjaan yang mulia Kau yang tak mulia kerja kau ini Kau fitnah orang Tapi Itu tadi Saya itu punya tim Itu ada semua rekaman Dan kita sudah Nanti kau bukan malah Pingin kau Pingin tenar di bawah saya Yang ada kau Nanti bawa masalah Aku Coba plan koreksi diri Terlihat Jadi lawyer itu Kalau mau tahu Kerja keras Kerja tuntas Kerja cerdas Kerja ikas Itu resepnya Kembali Rasman jadi bulan-bulanan Kini Seorang pengacara Membuka gedok Rasman Yang telah mengajaknya Ke hotel Dan banyak hal lain yang dilakukan Rasman mulai ngechat dan menelpon dirinya Terus menerus Ya pengacara seniornya Memberikan dukungan Dan tentunya Juga memberikan peringatan kepada Rasman Untuk tidak macam-macam Dengan asistennya tersebut Ya setelah kemarin Nikita Mirzani Membongkar Rasman yang video callan Dengan seorang wanita yang minta bantuan hukum di Medan Menjadi viral Kini Rasman kembali harus menghadapi Beberapa orang ya Yang Tentunya Membuatnya Pusing alang kepalang Bagaimana tidak Rasman harus Terus menerus memberikan Kalifikasi Apreng lah Ya terkadang bahwa Itu adalah Ya mengajak pertemuan Biasalah dan lain-lain Tentunya mereka pansos Kepada Rasman Karena Ya Memberikan fitnahan dan lain-lain Tentu hal tersebut Semakin menarik Apalagi Rasman sendiri Terang-terangan menantang Sang pengacara tersebut Untuk melaporkannya Apabila memang dirinya Disebut Sebagai Ya Orang Yang Telah Melakukan perbuatan Tidak pantas Kepada dirinya Ya apalagi Orang tersebut Adalah Pengacara Ya Tantang Rasman Tentu cukup menarik Kita sekalian Apalagi Sebelumnya Ia dibuat Tak berdaya Oleh Nikita Mirzani Tentu Semuanya pada penasaran Bagaimana Kisah selanjutnya Dari Rasman tersebut Yang kini Setelah berhadapan Dengan Nikita Mirzani Kembali Ia bertubi-tubi Dihadapkan Terhadap Berbagai masalah Yang Bermunculan Terkait Kelakuannya Yang dianggap Tidak Pantas Tidak Senonoh Kepada Wanita Apalagi Nik Mirzani Dengan Dari Pernah membicarakan Sosok Ya Pengacara Yang tidak lain Kemungkinan besar Adalah Rasman Yang pernah Ngesun Seseorang Ya Langsung Sondi Seseorang Pas Itu Dibicarakan Di podcast Uyakuya Sungguh Cukup Menarik Keseruan Dengan Perbuatan Rasman Yang dianggap Oleh Beberapa Orang Bahwa Rasman Tersebut Tidak Senonoh Dan Di kasus Loli Ini pun Di kasus Anak Nikita Mirzani Sendiri Karena Rasman Ini berani Mengeluarkan Yang namanya Bukti Ya Bukti Berupa Hasil Hasil Kedokteran Dipublish Ke publik Tentu Hal tersebut Juga bisa Rasman Diancam Dengan Bidana Wow Ada yang menyampaikan Seperti itu Statementnya Tentu hal yang Cukup menarik Ketika Melawan Sinya ini Kita Mirzani Akhirnya Rasman Akan Kelimpungan Karena Dia Kini Sudah Berhadapan Dengan Banyak Orang Yang Membuktikan Bahwa Dirinya Pernah Melakukan Hal-hal Tidak Pantas Terutama Banyak Wanita Wanita Yang Merasa Dileguahkan Oleh Si Rasman Tersebut Ya Tentu Sangat Menarik Benarkah Bahwa Rasman Melakukan Hal tersebut Kemudian Melakukan Pembelaan Dengan Ya Berstatement Berapuji Mematahkan Dari Tuduhan Tuduhan Tersebut Ya Sungguh Sangat Menarik Bagi Perhatian Kita Sekalian Dan Bagaimana Menurut kalian Terkait Hal tersebut Bagaimana Menurut kalian Jangan lupa Kasih komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Keuuan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah air Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu saja Kabar Dari Kami Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Terima kasih Telah Menonton Yuk Bye Bye Bye